selamat berjumpa kembali kali ini kita akan menyampaikan atau ingin memberikan tutorial mengenai cara penggunaan tube sealer elektrik jadi ini mudah namun ada beberapa teman-teman mungkin yang di daerah belum begitu optimal menggunakannya banyak merek yang ada di Indonesia ini juga tube sealer kemudian ada model seperti ini juga ada juga yang seperti ini yang pertama-tama perlu diperhatikan adalah persiapan alatnya dulu jadi ketika kita mau instalasi atau menggunakan perhatikan dulu alat ini secara umum jadi mengenai beradaan alatnya kemudian sambungan sambungan kabelnya dan sebagainya baru nanti setelah siap dinyalakan yang pertama adalah sarungan listrik jadi ini kebetulan yang kita pakai ini arusnya adalah 220 jadi jangan salah kita nyalakan alat ada di belakang untuk on-off nya setelah on untuk alat-alat tertentu ada indikatornya jadi kebetulan untuk yang se250 ketika dia suit on dia akan nyala hijau ini tandanya adalah ready ada suatu ketika kalau kita lupa habis membersihkan kemudian kita lenggak rapat menutup konkret depannya ini akan menyala kuning orang ketika nyala orang ini nggak bisa digunakan ini gampang caranya cuman tinggal kita tekan kemudian kita kencanginnya bagian bawah di sini ada baut untuk ngencin jadi ini kalau baut yang dibawah ini kendor dia akan warna porin kemudian kalau kita tekan kemudian kita kencangin ini akan jadi warna hijau berarti udah ready kalau alat sudah ready pastikan kita sudah siapkan untuk selang darah yang akan kita sil biasanya nanti untuk nge-sil ini di beberapa UTD atau bank darah mungkin punya kebijakan masing-masing misalnya pertama satu angka kemudian dua angka kemudian satu angka lagi kemudian satu angka lagi ada beberapa alasan misalnya yang segmen pertama satu angka ini segmen pertama satu angka ini dipakai untuk konfirmasi golongan darah jadi di sil satu segmen satu angka kemudian yang berikutnya adalah dua dua angka dua angka ini biasanya untuk pemeriksaan uji silang serasi atau compatibility testing kemudian segmen berikutnya satu angka lagi satu angka lagi ini biasanya untuk arsip yang nanti digabungkan dengan sisa sampel pasien kemudian satu segmen lagi ini biasanya menyatu dengan kantong utama ini untuk demo ini saya tidak menggunakan darah beneran ini adalah kantong darah yang saya isi dengan air kemudian saya berikan tinta warna merah warnanya jadi pink kemudian kalau alat sudah ready kita akan lakukan segmentasi atau siling misalnya seperti ini yang pertama adalah angka satu segmen kemudian segmen berikutnya yang perlu diperhatikan adalah ketika alat sedang sil proses siling jangan ditarik biarkan elektrode ini kembali membuka jadi contohnya seperti ini jangan kita tarik ketika dia lagi proses kalau ditarik sedang dia lagi proses siling kita tarik biasanya ini akan bocor pecah selangnya karena dia sesaat dia panas kemudian ketika kita tarik paksa sebelum dia membuka otomatis dia akan bocor darahnya keluar dan kemudian mengotori elektrode yang ada di sini lama-lama ini enggak bisa digunakan karena kotor misalnya terus selanjutnya adalah dua segmen kemudian satu segmen misalnya jadi kita nggak perlu menekan kuat-kuat tinggal di sini ada elektrode untuk memicu mikrosuit kita tinggal tekan pelan aja setelah siling kita tinggal angkat jadi beberapa yang perlu diperhatikan adalah yang sering terjadi kesalahan pada teman-teman di lapangan itu biasanya dia lagi proses sil kemudian ditarik buru-buru pengen diangkat itu biasanya bikin selang ini menjadi bocor pecah darahnya masuk ke dalam area head dari elektrode di tube sealer ini kemudian lama-lama ini enggak bisa digunakan karena kotor atau bahkan bisa merusak atau konsleting kemudian saya ambilkan contoh yang perlu perhatian teman-teman ini tadi saya sudah menyimpan dua segmen saya taruh di kulkas atau mungkin di blood bank kalau teman-teman ya biasanya kalau dari blood bank itu biasanya mengembun selang ini basah mengembun ketika dia masih basah atau mengembun jangan sekali-kali langsung disil itu akan merusak alat-alat akan terjadi semacam hubungan pendek atau gampangnya kayak konsleting dan ini bisa rusak alatnya ketika kita memiliki selang yang mengembun atau basah karena mungkin darahnya habis disimpan dari blood bank refrigerator kemudian kita mau sil itu keringkan dulu biasanya menggunakan tisu dikeringkan dulu baru setelah sini tidak ada embun atau tidak ada tidak basah baru kita melakukan sil dengan begini alat akan bekerja dengan baik karena selangnya tidak basah dan alat akan lebih awet seperti itu cara penggunaannya cukup mudah jadi tadi dari awal sudah saya sampaikan kemudian kalau alat ini ini tidak digunakan dalam waktu lama silahkan dimatikan saja di bagian belakang tapi kalau ini mau dipakai terus dinyalakan nggak apa-apa jadi kalau nggak dipakai lama dimatikan lima listrik juga tapi toh demikian kalau ini dinyalakan pun juga listriknya tidak gede ketika standby kisaran 10W tapi kalau sedang bekerja kisaran 200W demikian tutorial kali ini untuk penggunaan tube sealer elektrik pada sesi berikutnya akan saya sampaikan untuk tips perawatan atau maintenance ringan untuk alat ini yang bisa dikerjakan oleh teman-teman yang di bangdara atau TDU TDRS di mana pun ada berapa demikian semoga video ini bermanfaat terima kasih terima kasih selamat menikmati